Oke, what's up yo cu, kembali lagi dengan kita di channel Agung TNJ Dan apa kabar kalian semua sana, semoga kalian selalu sehat dan bahagia men Dan di video kali ini kita bakalan bahas tentang bisnis thrifting atau pakaian bekas gitu cuya Pakaian second-second gitu cuya Nah, kenapa gue bahas tentang bisnis thrifting ini? Karena di akhir-akhir ini, bisnis thrifting ini lagi naik daun atau lagi tren ya Lagi tren itu lagi naik gitu cuya Karena semua kayaknya itu di kota gue tuh banyak banget bisnis thrifting Anak muda, mamak-mamak semuanya bisnis thrifting ini Dan gue coba-coba bisnis thrifting juga cuy Gue beli juga, tegi yur gue cuy ya Nah, jadi gue bakalan sharing-sharing tentang pengalaman gue Tentang bisnis thrifting ini Dan gue bakalan cerita juga tentang pengalaman gue Membeli satu bal ini cuy ya Satu bal hoodie gitu cuy ya Oke Nah, jadi langsung aja ke inti videonya Kita bakalan bahas tentang bisnis thrifting Atau tips-tips bisnis thrifting cuy oke Ski boy Oke cuy, jadi tuh kemarin tuh gue beli satu bal hoodie Ini segini Banyak banget itu sekitar Ya ratusan pieces gitu cuy ya Ratusan pieces Dan ya Pengalaman gue tentang buka bal itu ya Kalian jangan pikir barang-barang itu akan bagus-bagus semua Atau bakalan keren-keren semua Di luar nalar gue gitu cuy ya Di luar nalar Jadi tuh terus Barangnya sampe Gue bongkar Udah gue buat videonya juga Di video sebelumnya Terus gue juga Sortir Barang-barangnya Yang mana yang Barang-barang branded Gue pisahkan Terus barang-barang yang Saiznya kecil Atau saiznya apa Brand yang gak ada gitu cuy ya Gue pisahkan gitu cuy ya Karena sebelum itu gue tuh punya Binis distro Yang jualnya baru-baru semua cuy Jadi gue ya tau barangnya Bagusnya semana Kualitasnya semana Dan Ya barangnya kita udah tau Motif itu gimana cuy Tapi kalau kita beli balan ini Itu kayak Kita beli bal Pakai-pakai ya Itu bal Itu gak tau isinya apaan cuy ya Asli cuy Asli Gue pun Wow Ini tuh Beli itu bal nih ya Nah Jadi gue saranin Untuk temen-temen Yang baru mau buka Usaha stripting Itu kalian jangan langsung Buka bal Gedi Kecuali kalian punya Dana yang banyak Itu ya Karena kalian Kalau udah banyak dana Kalian bisa beli 5-10 bal Ya kan Kalian dana kalian Udah banyak Tapi gue saranin Ini Gue saranin ya Kalau kalian mau buka Beli stripting Mulailah dari Hal-hal yang kecil-kecil Ayo dulu Kalau kalian gak punya modal Kalian bisa nyari Barang-barang Atau namanya Trifting gitu Barang-barang thrifting Kalian bisa Cari ke tempat-tempat Yang menurut kalian tuh Bagus Barang-barangnya Terus kalian beli 1-5 Atau sampai 1-1 Sampai 10 PC saya dulu Terus kalian ambil Beli Kalian sampai rumah Kalian cuci Bagus Terus Modanya kalian Buang Terus Ya kalian foto Terus kalian jual Kalau kalian bisa jual Dari itu Dan untungnya Mutar Itu bakalan Ya sukses kalian Kalian bakalan Bisa beli Satu bal Yang banyak Yang besar Gua saranin sih Disitu aja dulu Men Main market Kecil aja dulu Kalau kalian udah Marketnya Berkembang 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 Itu bakalan Besar Nah Kayak gue juga Dulu nih Gue dulu juga Kecil-kecil Dan akhirnya Gue udah Sebanyak ini Jadi gue saranin Untuk teman-teman Janganlah terburu-buru Untuk memambil Keputusan Karena kalau udah Beli barang Trifting Itu kayak Beli Barang Kata orang sih Beli Macam beli Kucing Dalam karung Nah itu Susah Susah Ditebak Gue pun Ini udah hampir 3 bulan Ini itu belum ada Belum Belum habis Belum habis Tapi ada lah Yang beli-beli gitu Cuy Mungkin karena Brandnya bagus Terus ada Yang beli Harganya cocok Lalu mereka beli Ini Ini masih banyak Cuy Aduh Aduh Ini masih banyak Dan Itu men Jadi Kalau kalian punya duit Gunainlah Semaksimal mungkin Setepat mungkin Setepat ya Tepat Bukan cepat Setepat mungkin Karena Kalau kalian Salah Mengambil keputusan Duit kalian tuh Gak bakalan jadi apa-apa Cuy ya Gue saranin Untuk teman-teman Yang Mau business thrifting Itu kalian coba deh Coba deh Sharing-sharing Kepada Yang udah senior-senior Kalian Atau teman-teman Kalian Yang menurut kalian tuh Dia panutan Di business Drifting ini Atau jualan-jualan Baju gitu Cuy ya Tapi gue saranin Untuk teman-teman Yang baru membuka Gue saranin Kalian harus Cari marketnya dulu Terus kalian coba-cobalah Kecil-kecil dulu Kalian nyari-nyari lah Ke kota Apa Ke Tempat-tempat thrifting Habis itu Kalian beli Kalian beli Sikit-sikit Kalau udah Mutar Barangnya tuh Mutar cepat Itu Langsung beli barang Thrifting Satu bal Baru kalian rasain Macam mana Buka bal Didekan Gak tahu hasilnya apa Berapa Hasilnya Gak tahu Berapa Fisius kita Satu bal Gak tahu Gak ada yang tahu Ada yang 100 Lebih Ada yang 200 Lebih Tergantung Apa yang kalian beli aja Misalnya kaos Jacket Atau sweater Atau hoodie Itu Pisah-pisah Jadi satu bal Itu ya Kalau kalian belinya Hoodie Itu isinya hoodie semua Atau Kalian beli Kaos Ya kaos semua Isinya Gak ada Campur-campuran Kayak Kaos Hoodie Jacket Gak ada Cuy Hasli Jadi kalian tuh Belinya Satu Satu bal Satu itu Jadi ya gitu Cuy Nah itu Pening ya Dalam Bisnis Tweeting Terus kalian bisa Sortir-sortir lagi Barang-barangnya Capek banget Yang nguras tenaga Jadi kalau Beda banget Sama Barang-barang yang baru Kalian kalau udah Barang-baru Sampai Up Gue pisahin Cuman ini Cuman size-nya aja Men Size-nya Udah di Plastikin Udah Rapi Gak perlu Lipat-lipat lagi Gak perlu Pake plastik lagi Langsung Pisahin Ini size M L SL Dah Selesai Kerjaan Foto Dah Posting Udah Udah gitu Simple men Tapi kalau Barang-barang Trifting Kalian harus punya Mental Atau punya Kerajinan yang Lebih tinggi Lagi Cuy Ya Itu sih Saran gue Dan Untuk teman-teman Yang udah Bisnis Triftingnya berjalan Kalian bisa Sharing Di kolom komentar Siapa tau Bisa menambah Wawasan gue Dan teman-teman Yang lain juga Oke Nah mungkin Sampai sini dulu Tips kali ini Tentang Bidistricting Semoga bermanfaat Bagi teman-teman Semua Dadah Sampai jumpa Di video berikut Bye Bye Skoi boy